Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Banjir yang menerjang kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah berangsur-surut. Namun sejumlah warga terdampak banjir masih bertahan di posko pengungsian. Berikut liputan kausar Bobi dan juru kamera Muhammad Zukal dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Banjir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah saat ini terpantau mulai surut. Banjir saat ini mulai surut sekitar 10 hingga 15 cm. Dan untuk data pengungsi saat ini berjumlah 3.662 jiwa, artinya angka pengungsi belum ada penambahan ataupun pengurangan. Dan berdasarkan data BPPD Palangkaraya, jumlah pengungsi kenapa tidak bertambah atau berkurang? Karena pengungsi hanya pulang ataupun hanya membersihkan rumah-rumah mereka yang sudah mulai kering dari banjir. Mereka membersihkan lumpur-lumpur yang masih berada di rumah-rumah mereka. Dan saat ini saya berada di salah satu posko pengungsian di Pelabuhan Rambang, Turahan Pahundut, Kecamatan Pahundut. Di mana di posko pengungsian ini terdapat 324 jiwa pengungsi yang berada di posko pengungsian ini. Dan kondisi pengungsian di Pelabuhan Rambang ini cukup membandai di mana posko pengungsian ini terdapat fasilitas MCK, fasilitas tenaga kesehatan, dapur umum, dan lainnya. Dan pihak kesehatan di sini pun selalu menjaga kondisi pengungsi. Apabila pengungsi membutuhkan perawatan berlanjut, mereka akan merujuk ke poskesmas pandut. Dan obat-obatan berdasarkan keterangan dari tenaga mendis, obat-obatan di sini sangat mencukupi. Sedangkan berdasarkan keterangan dari koordinator posko Pelabuhan Rambang, Marlina, menjelaskan bahwa kebutuhan pengungsi sangat terpenuhi. Beberapa masyarakat yang datang ke sini memberikan bantuan berupa makanan siap saji, selimut, dan segala macamnya. Dan kondisi kebutuhan beras dan pampers juga sangat terpenuhi. Dari Kota Palangka Raya, Polsara Bobi, Enzuhal, Metro TV.